22 orang remaja diamankan kepolisian Polsek Gunung Putri bersama barang bukti senjata tajamnya saat hendak terlibat tawuran di tiga lokasi berbeda di wilayah kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogon. Kandit restrim Polsek Gunung Putri itu ekas sakti dari tangan para remaja ini polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa celurit, pedang, bahkan ditemukan juga beberapa butir jenis obat terlarang. Kejadian tersebut berawal dari adanya laporan warga kepada anggota yang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Gunung Putri. Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian langsung sigap dan berhasil mengamankan para remaja tersebut yang dibantu oleh personil primok. Kandit restrim juga menjelaskan, bahwa penangkapan 22 orang remaja tersebut dari tiga lokasi yang berbeda. Yakni di desa Bojong Nangka ada dua TKP, dan satu TKP lagi di desa Cikeas Udik. Kejadian tersebut berawal dari adanya laporan warga kepada anggota yang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Gunung Putri. Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian langsung sigap dan berhasil mengamankan para remaja tersebut yang dibantu oleh personil primok. Pihak Polsek Gunung Putri akan memproses sesuai hukum yang berlaku, saat ini puluhan remaja tersebut ditangani kepolisian Polsek Gunung Putri. Pindah, Pak. Pindah, Pak. Pindah, Pak. Pindah, Pak. Pindah, Pak. sana di울kan? Pindah, Pak. Sémpet nggak terjadi terikutan? Pindah, Pak. Saya mau alat-icana dengan quer yang berada. Pindah, Pak. Di citizens побarga-barga-barga? Para kecentué, Pak. itu senjata itu dibikin dengan ada juga untuk apa dia akan tahu modern buat apa gitu terus dipengaruhi minuman ternas waktu pas mau Udah berapa kali ikut tawar terus melihat orang-orang itu datang disini mau ulangi lagi orangnya soh berarti berapa tahun baik terima kasih jadi pada hari minggu 2.30 waktu Indonesia dan Barat dilapankan oleh kita oleh konsep juru-juru dan kesakuan krokor 19.11 juga akan melakukan tawaran informasinya peserta tawaran ini jadi dua di dua titik dimana jadi para peserta ini mereka janjian melalui misalnya akan melakukan panggungan yang pertama janjian di daerah Kak Tumba namun itu juga sempat terjadi karena ketika mendapat informasi langsung akun-akun bergerak dan melakukan para peserta yang akan melakukan berarti dari dua kubu ini lawan tawaran gitu mereka tidak saling mengenal mereka tidak saling mengenal namun mereka janjian melalui dan tidak saling menang dan seluruhnya berapa orang dari juta berangkutu yang disita apa yang berhasil kita amalkan dari kubu yang pertama itu 17 orang untuk peserta tawaran ini dari kalangan pelajar atau gimana? yang serta umumnya dari kalangan pelajar dan Indonesia masih berangkutu yang tawaran itu pelajar apa? SMP? 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 dan Gunung Putri ini kan sering sekali dan menjadikan ajang tawaran gitu kan bahkan dari uang Gunung Putri ke peserta nah itu antisipasinya gimana? antisipasi ini sejak malam buat pangkat oleh air ini jadi mencari berkumpul ya pada parang-parang pelajar menemukan sengahkan supaya tidak terjadi masyarakat perkuatan selanjutnya pelaku mau dibawah konos selanjutnya kita lakukan penyelidikan terhadap peruasaan sinjana tajam apabila cukup bukti maka kita lanjutkan prosesnya dikenakan pasal berapa? dikenakan pasal 2 ayat 1 96 janurat jatuh Indonesia tahun 2012 tahun 2019 untuk yang tidak terbukti akan dikembalikan ke orang buat kami masih melakukan pengalaman yang penyelidikan apabila tidak terdapat sebut maka akan dikubungkan Terima kasih telah menonton